Bu Haryanti atau Hasi Cukup banyak kenangan dari Bu Haryanti Khususnya yang berkesan adalah Bu Haryanti paling pinter untuk mengadakan Sesuatu yang sifatnya mengajak semua Biasanya sih terkait makan-makan Suri Pak Goh, kenapa Pak Suman? Akhirnya ini Bu Haryanti kayaknya sih Gap-gapan nih Maksudnya gimana Pak Suman? Dulu kan perak Makan bersama-sama satu lantai Sekarang Piner sama Tesori sendiri Kita ditinggalkan Gitu lho Tresori apa maksudnya? Ini gak masuk piner Apa? Tresori? Tresori Tresori Itu maksudnya gitu dong Oke, kalau Apa itu Pak Juri? Kurang banyak makanannya Terus kalau makan-makan tuh biasanya Ya kita suka ngadain meeting atau rapat gitu ya Nah, kita ya ngajuin nih Saya gak tau Dua Zina Ya kalau misalnya di sisi Di sisi untuk kantor ya Bu Haryanti tuh kalau bikin aturan Kayaknya untuk finance agak-gak ngejelimet gitu ya Kadang-kadang tidak fleksibel Tapi gak tau sih Kalau mungkin Bu Haryanti bertujuan Untuk supaya lebih Apa namanya Tresornya tegas atau misalnya Tresornya bagus Atau Tresornya bagus Mungkin Pak Safli? Mungkin Pak Safli? Mungkin Pak Safli Emang gue suka ikutan Tapi Tapi Bu Haryanti itu sebenarnya Update banget sama gadget Yang namanya gadget ya Maksudnya gimana? Nah Banyak banget tuh Kadang-kadang Apa? Sering gitu ya Maksudnya lagi ngejair Nah Waktu lewat Di depan ruangannya Butuk-butuk Pusingin dulu Aku Bu Ini saya perlu beli hape nih Minta tolong settingin dong Donutin BBM gitu Terus donutin Whatsapp Suaranya bagus banget ya Warna ruknya tuh Yang kaleng gue Dia bisa pakenya tuh Nah itu dia Ya itu dia Gue juga bingung tuh Karena itu Itu kan saya jok Nanti dapat dong tuh Wah itu tuh Bu boleh tuh Nah Masalah Masalah Oke Dengan segala Kekurangan dan kelebihan Bu Haryanti Untuk Terakhir kali Kita sampaikan Kepada Bu Haryanti Mudah-mudahan Di tempat baru Bu Haryanti Selalu Super